Minuman keras, apapun jenismu, tak akan kurguk lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akan di komedi lucu Jangan lupa klik, share, komen, dan subscribe Kali ini Mr. Akan akan berbagi dengan kalian semua Lagi rame nih Lagi rame, apa itu? Miras Tentang minuman keras Bukan berarti kalian dibagi minuman keras sama Akan Dibagi sebuah pengetahuan dan perihal tentang miras Nah, dan kita harus bersyukur Alhamdulillah, Bapak Presiden kita mencabut peraturan tentang miras Ya, kita harus bersyukur Oke? Jadi begini Akan dulu waktu masih kecil enggak tahu apa itu miras Ya kan? Nah, ketemu teman Akan yang sudah agak dewasa, mereka tahu apa itu miras Akan nanya sama teman Akan Anggaplah Akin teman Akan itu ya Kita ceritakan Akinnya aja Akan lagi, kalau lagi rame-rame biasanya itu Apa namanya, viral Ya kan? Akan nanya sama teman Eh, apa sih yang namanya miras itu apa? Gitu kan Nah, teman Akan yang jawablah Lu jangan pakai tau, bocah Gitu Oh, gitu ya Karena kesepengetahuan Akan itu Yang namanya miras Kita tahu singkatannya adalah minuman keras Nah, jadi karena Akan belum tahu waktu kecil Akan berpikir miras minuman keras Berarti batu es Batu es Ya, karena keras dia Itu kan minuman Sering dicari orang Tapi batu es berarti Ternyata Akan salah kaprah Yang namanya miras itu bukan batu es Minuman keras Yang dimaksud berdampak pada kekerasan Eh, tapi ya bisa juga benar Minuman yang berdampak pada kekerasan Karena kalau minum dan mengkonsumsi miras Itu orang bisa mukulin orang Berarti kan kekerasan Ya, bisa terjadi juga gitu Cuma Akan dulu belum tahu miras Dikirai batu es Minuman yang keras Kok keras bisa diminum Pikiran Akan begitu Harusnya bukan bukan miras ya Micer Minuman encer Begitulah kalau memang belum tahu Tapi setelah tahu Ternyata miras itu adalah Minuman keras Yang dimaksud disini adalah Minuman yang memabukkan Namanya sudah mabukkan Hilang ingatan gitu kan Walaupun itu hanya sekedar minuman Tetapi kalau berdampak banyak itu Madarotnya banyak Ya kan Makanya kalau Ahli-ahli supi Ahli agama itu kan Kita harus tahu dan mengakui bahwa Apa minuman yang memabukkan itu Dilarang Ya kan Itu minuman setan Ya kan Kenapa kita dilarang meminumnya Karena kalau itu diminum sama kita Nanti setan minum apa Gak bisa sama kita Ya kan Nah jadi jelasnya adalah Ada sebuah kisah seperti ini Dulu ada seorang anak muda nih Ya kisahnya Dia itu rajin ngaji Rajin ibu ada Pokoknya top jar dah Ya kan Kelihatan agamanya itu top Nah pada satu waktu Ini Si setan mau menguji dia nih Kenapa diuji ini dia Ya kan Nah di ujinya Begini Ini orang yang ahli ibadah Ini gua uji nih Begitu ya Jadi mau di uji ini Setan Mengeluarkan jurusnya PING Jadi pemuda juga Ya gitu kan Jadi pemuda ketemu pemuda gitu kan Nah ini Yang rajin ngaji Rajin ibadah nih Lagi jalan Dicegat lah Masih setan lagi gitu kan Udah berubah jadi pemuda Setannya Ketemu Nah Nah ketemu berada depan itu Ya udah Dia berdialog Gitu kan Nah setelah berdialog Dan kenal dekat Akhirnya Kamu hebat juga nih Kayaknya kamu ahli ibadah Top jar Kamu pasti keimanannya kuat Wah Katamu muda yang Soleh tadi itu Wah itu bener Kuat iman gue mah Sholat gak pernah ketinggalan Ngaji Hayubai Mau ngaji kurang Ngaji kitab Ngaji diri Hah Aduh terus Baik Si setan aja lagi Ngaji apa yang paling enak Kata dia Ngaji nah Aduh Bicanda itu mah Nah akhirnya akrab 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 Si setan Ngaji Gue pengen tau Sejauh mana Keimanan lu Itu kan Kekuatan Keagamaan lu Gitu Kata-kata Kata pemuda Itulah Ladek Walu pengen Ngaji juga Makanya sekolah Kalau mau lulus Ya kan Ujian dulu Di uji Aduh uji Dua malah setan nih Tapi Disuruh milih Doang Gitu kan Disediain dua malah setan Cewek cakep Wih Cewek cakep Disediain coy Sama Disediain juga Anak kecil Gitu kan Sama disediain Satu botol Minuman yang Memabukkan Nah itu tadi Yang kita bilang Minuman keras Gitu Jadi bukan micer Bukan ya Minuman engker Minuman keras nih Disediain tuh Gitu kan Nah ini Si setan Sama anak muda Yang tadi Ahli Kebaikan itu Ditanyain Ngomongin Mirat Luang Meringkil Begini Ke pinggir Jenggot Ya Nah Gua uji Lu Lu pilih Nih Lu Mau Ngejinahin Cewek itu Apa Mau Ngebunuh Anak itu Apa Mau Minum Minum Sebotol Minuman Itu Ada Tiga pilihan Ini Tadi Siang Yang Rajin Ngaji Rajin Ahli Kebaikan Itu Ngomong Akhirnya Kan Wah Kalau Nginahin Cewek Waduh Gede Bener Dosanya Gede Bener Dah Kasian Dia Itu Kalau Gue Tinggi Bisa Bengkak Sembilan Bulan Tuh Waduh Ampun Nah Kalau Gue Ngebunuh Itu Bocah Dosa Bocah Belum Dosa Masa Gue Bunuh Kayaknya Yang Paling Ngeteng Ini Gue Pilih Ini Cuma Sebotol Minuman Ini Itu Ternyata Itu Minuman Mama Bukan Akhirnya Punya Pilihan Si Anak Muda Ini Kata Setan Ayo Gentleman Pilih Yang Mana Dia Pilih Itu Pilih Sebotol Minuman Sudah Silahkan Diminum Lah Sama Dia Glok 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 11 Kurasanya Begini Nah Itu Dia Top Ger Itu Minuman Golongan Gua Tambah Tambah Abisin Minum Lama Tenggak Waduh Itu Kan Nah Setelah Itu Kelenggan Dia Mabok Mabok Udah Mabok Begitu Habis Minum Waduh Hilang Ngingetan Semua Akhirnya Apa Yang Terjadi Karena Mabok Melihat Cewek Cantik Si Cewek Disikat Juga Amat Dia Si Anak Kecil Itu Ngelarang Weh Jangan Begitu Magam Begitu Enggak Boleh Enggak Boleh Kan Belum Nikah Akhirnya Disingkir Anak Itu Dibunuh Juga Jadi Satu Hal Yang Kecil Menurut Kita Hanya Sekedar Minum Saja Bisa Berdampak Kepada Hal Yang Lainnya Ini Dikisah Para Ahli Supi Seperti Itu Dicontohkan Dari Kisah Tadi Ternyata Dari Hanya Satu Botol Saja Yang Lainnya Bisa Terjadi Hal Negatif Yang Lain Bisa Terjadi Mudah Mudah Kita Bisa Mengerti Bahwa Miras Minuman Keras Itu Memang Setelah Minum Bisa Saja Menjurus Pada Hal Kerasan Gitu Kan Nah Untuk Itu Jaga Diri Kita Dengan Baik Ya Kan Jadi Ingat Bahwa Miras Itu Bukan Micer Sampai Jumpa Lagi Di Kisah Yang Lainnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Kisah Wabarakatuh